Bismillahirrahmanirrahim sama sekali dia menarik kembali perkataannya atau yang dimaksud misalnya dia menjilat adalah dia sengaja merekayasa sebuah keadaan untuk mengambil hati orang lain walaupun itu dusta ini juga haram, semuanya perbuatan-perbuatan haram, tidak boleh jadilah manusia yang independen teman-teman sekalian, kita sendiri gitu kan, kalau saya prinsip dasar dalam hidup saya gini loh, saya selalu jadi saya apapun perintah agama saya jalanin semampu saya orang mau bilang apa, yang penting saya benar saya jalani, kalau orang buktinya adalah agama, udah insya Allah dengan begitu Allah akan angkat dengan sendirinya tuh, Allah akan buktikan, kalau ada orang yang mau buat buruk, nanti Allah akan tepis dengan caranya, dan seterusnya kita gak usah habisin waktu buat itu bagi saya adalah bagaimana setiap hari saya bangun, kalau masih bernafas, saya akan isi dengan hal-hal yang positif dan diperintahkan Allah yang akan memberatkan amal saya hari kiamat saya kalau buat salah yang lalu, saya tinggal lebih stigfar kepada Allah, itu konsep dasar, jadi jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang kosong yang bisa mengundang dosa, sangat mengganggulah, jadi lebih baik ditinggalkan selamat menikmati